Temukan manfaat kesehatan di balik teknik pernafasan, sesaat lagi. Jadi dimaksimalkan penggunaan dari paru-paru sehingga kapasitas paru itu bisa mencapatkan oksigen secara. Berbagai macam olahraga, terutama olahraga bela diri silat, sangat berhubungan erat dengan teknik pernafasan. Tidak terkecuali silat sindo yang mengandalkan teknik pernafasan khusus, yaitu pernafasan dalam untuk melatih kekuatan otot hingga penyaluran energi ke setiap bagian tubuh. Latihan teknik pernafasan ini tidak saja bermanfaat untuk kesehatan tubuh, tetapi juga mampu menghasilkan energi luar biasa hingga para pesidat mampu melakukan berbagai gerakan spektakuler yang tidak mudah dilakukan orang awal. Terima kasih Anda masih di Dokteras Indonesia. Kali ini kita punya bintang tamu tambahan dan sangat cantik. Walaupun kalau saya bilang usianya, Anda akan kaget dengan kemampuan fisik si cantik ini. Kera! Kawan-kawan! Ini dari jauh, ya. Ini yang kembali? Ya, saya kembali dari Inggrantan terakhir. Oh, hanya terakhir. Jadi baru minggu lalu dia datang ke Indonesia. Ya, Pak. Tapi kera ini pemirsaan di rumah, dia juga, your husband from Indonesia. Ya, ya. Oke, jadi memang untuk language Indonesia-nya masih bisa memahami. Oke, jadi kera ini kan pernah punya pengalaman untuk belajar silat selama hampir 30 tahun. 30 tahun. Oh, you have already learned silat, ya, puncak silat, for the last 30 years. Yes, I've been... Throw your business with a new... Yes, I've been training for my own... For my own house. And, um, I have a trainer in England. Also, perhaps, pass it back to other people, sharing the knowledge. Sharing the knowledge, ya. Sharing the knowledge with other people. Oke, jadi memang sudah ngelatih silat juga di sana, di Inggris. Dan dia ini punya pernah pengalaman, ya, bisa sit-up sampai 3.000 kali. Gimana caranya, dan saya yakin Ari juga pasti lebih jangga lagi, Kei. Kalau Ari, ma, saya percaya. Jangankan 3.000. 2.999 juga Ari bisa. Bisa, bisa, ya. Karena dia udah 2.998, ya. Kali, Don. Tapi kita tanya dulu, cowok-cowok yang dari Al-Azhar, ya. Maksimal berapa? Berapa kali sit-up, biasanya? Sit-up kalian, biasanya. Eh, 10? Hah? 50. 50 bisa. Oh, bener. 50. Oh, ditantanginlah, matanya. Mana, ada 50. 50. 50. Oke. Caranya. Karen, menurutkan dulu nih. Caranya sebenarnya seperti apa sih untuk sit-up, supaya lebih kuat. Kan, you can show us how to sit-up. Bendy nggak usah sampai 3.000 juga, kan? Iya, kan. Contohin dulu, silahkan ketahuan teknik. I just need to not listen. Oke. Oke, you ready? Yes, ready. Ready, ready. Oke, kamu ready? Oke. Kamu ready. Tuh. Oh. Wow. You don't have to hold it? No. No, oke. Huh? Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. That's enough. Oh. 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 Oh, my gosh. Oh, my gosh. Bisa kali, bisa kali? Oh, berkos, eh? Oh. Bukas, bukas. Oke, thank you, Karen. Thank you. 8, 9, 10, 10. kedua bagus sudah berapa lama latihan sit-up seperti itu untuk untuk terlihat lebih mudah daripada usianya itu tidak hanya olahraga seperti sit-up tapi ada pernafasan yang harus kita pelajari pernafasan apa namanya namanya cinder what's the difference between regular breathing and cindo um with regular breathing you don't use the whole of your lungs jadi nggak dipakai seluruhnya dari kapasitas paru-paru ya tapi kalau dengan cinder with cinder we teach the participants to use the whole of their lungs so that they can maximize the oxygen volume of oxygen okay jadi dimaksimalkan penggunaan dari paru-paru sehingga kapasitas paru itu bisa mencapatkan oksigen secara maksimal iya dan bukti luar biasanya adalah awet muda jadi hidungnya jangan ditekan tapi jangan ditutup semua jangan ditekan keduanya jadi sisakan ruang sedikit saja diantara lubang hidung sehingga tetap bisa tarik nafasnya lewat hidung oke kita kluin untuk penonton ini studio 321 tarik nafas jarinya sudah menekan hidungnya udah jangan ketutup semua ya 321 tarik di atas dari cuping jadi letaknya adalah jarinya bukan di cuping tapi di atas cuping tepat seperti ini ya nah tarik tahan lepaskan lepaskan lewat mulut nah ini benefitnya manfaatnya uh the benefit is to increase the vo2 max okay volume of oxygen intake maximum intake okay um so that you can use that to um generate um uh the imagery um that you start to develop in the next few exercises iya berarti di sistem penapasan kita tuh ada yang namanya a vo2 max ini adalah kemampuan kita dalam mengirim dan melepaskan penapasan sehingga mengirim oksigen optimal ke seluruh tubuh kapasitas paru kedua paru ya volume dari kedua paru itu dimaksimalkan sehingga ketika kita membutuhkan energi lebih ketika misalnya kita berolahraga atau makan kegiatan yang membuat lelah jadi sangat terbantu dengan volume kapasitas yang penuh itu tadinya iya itu tadi ya kita sudah berbagi dengan keren yang melatih pernapasan dengan beragam manfaat dan tidak hanya kemampuan dari organ dan paru tapi jantung kulit bahkan ke pertanan tubuh yang lain thank you so much selamat menikmati